Intro Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial yang berbasis lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi Galteng menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial bertempat di Hotel Akwaris Palangkaraya pada Senin 7 November 2022. Kegiatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di salah satu hotel di kota Palangkaraya tersebut merupakan upaya pemerintah Provinsi Kalibat Tengah melalui Dinas Kehutanan dalam meningkatkan ekonomi perhutanan sosial berbasis lingkungan. PLT Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Agustan Saining, saat menyampaikan laporan yang mengatakan Rakor POKJA PPS yang diselenggarakan ini merupakan langkah monitoring, evaluasi, dan pemecahan permasalahan kegiatan perhutanan sosial secara holistik, guna mendukung penguatan kapasitas perhutanan sosial di tingkat tapak, serta kolaborasi lintas sektor dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat perhutanan sosial yang berbasis lingkungan. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, saat dibincangi usai pembukaan kegiatan berharap. Melalui kegiatan rapat koordinasi, POKJA PPS yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat memberikan dampak positif, terutama bagi perekonomian masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, dan melibatkan langsung masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan hutan. Berharap kegiatan ini betul-betul bisa memberikan efek yang bagus kepada masyarakat kita di sekitar hutan untuk meningkatkan ekonomi mereka, pertama, yang kedua juga untuk bisa menjaga mereka bisa juga ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk pembangunan di Kalimantan Tengah, dan yang ketiga juga bisa menjaga lingkungan mereka di sekitar hutan ini. Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno melaporkan.